Intro Kisah Awatarawisnu Parasurama yang taklub pada bisma Parasurama merupakan Awatarawisnu yang diturun ke dunia untuk membasmi para kesatria yang menyeleweng dan membuat penderitaan Namun dalam pertempurannya melawan bisma yang tak lain adalah muridnya sendiri, ia menyerah Berikut adalah ceritanya Ketika Wichitrawirya, Raja Astina telah cukup dewasa untuk menikah Bisma mencarikan celon istri dan ikut sayembara memperbutkan putri Raja Kasih Dari sayembara tersebut, ia memboyong tiga putri Raja Kasih yaitu Amba, Ambika, dan Ambalika ke Hastinapura Namun di perjalanan, ia dihadang Raja Salwa dari kerajaan Saubala Raja itu menantang bisma untuk bertarung Sebenarnya Raja Salwa sudah menjalin kasih dengan Amba, dan Amba telah memilih Salwa sebagai calon suaminya Setelah perkelahian sengit, Salwa taklub Bisma mengangkat senjata hendak membunuh Salwa Tetapi dicegah oleh Amba Karena permintaan putri itu, Bisma urung membunuh Salwa Setibanya di Hastinapura, Bisma segera mempersiapkan pernikahan Wichitrawirya Ketika tamu-tamu mulai bertatangan, Amba menolak untuk menikah Sementara pernikahan Ambika dan Ambalika, adik-adik Amba dengan Wichitrawirya berlangsung dengan baik Karena menolak, Bisma mengantarkan Amba kembali kepada Raja Salwa Diiringi sejumlah pengawal kehormatan yang pantas Ia diantarkan kembali ke istana kerajaan Saubala Bertemu Raja Salwa Sampai di istana, Bisma menghadap Raja Salwa dan menyerahkan Amba kepadanya Segera sesudah itu, Bisma pun kembali ke Hastinapura Dengan perasaan gembira dan mesra Amba menceritakan semua yang telah terjadi kepada Raja Salwa Namun Raja Salwa meminta Amba kembali kepada Bisma Karena dirinya telah ditaklukkan Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengawal Amba kembali kepada Bisma di Hastinapura Sesampainya di Hastinapura Amba menceritakan apa yang telah terjadi kepada Bisma Bisma kemudian membujuk Wichitrawirya agar mau menikahi Amba Akan tetapi, Wichitrawirya tegas-tegas menolak Karena Amba telah memberikan hatinya kepada orang lain Yakni Raja Salwa Penolakan Wichitrawirya membuat beban berat bagi Bisma Karena ia sendiri telah bersumpah tidak akan pernah menikah Tak mungkin ia melanggar sumpahnya sendiri Lebih-lebih karena ia keturunan bangsawan yang terhormat Ia merasa iba kepada Amba Tetapi tak kuasa berbuat apa-apa Beberapa kali ia mencoba untuk membujuk Wichitrawirya Tetapi ia tetap pada pendiriannya Tak ada jalan lain Ia terpaksa menasihati Amba Agar kembali lagi kepada Raja Salwa Hal itu sungguh sangat berat bagi Amba Karena tak berani kembali lagi Kerajaan Saubala Selama beberapa waktu Amba terpaksa bersembunyi di Hastinapura Akhirnya Dengan perasaan berat Amba mencoba kembali kepada Raja Salwa Sekali lagi Dengan suara yang keras dan tegas Raja Salwa menolak Amba Demikianlah Amba yang jelita kemudian terpaksa melewatkan hari-harinya Dalam kemurungan Hatinya yang menderita Ditambah kepahitan dan kebencian kepada Bisma Yang menurutnya telah menghancurkan hidupnya Ia berusaha mencari seorang ksatria tangguh Untuk bertarung melawan Bisma Dan kalau bisa membunuhnya Tak ada seorang ksatria pun yang berani bertarung dengan Bisma Yang termasyur sakti dan perkasa itu Akhirnya Amba pergi ke hutan dan bertapa dengan tekun Ia memohon kepada Suba Rahmanya agar membantunya menghancurkan Bisma Dewa itu menghadiahkannya seuntai kalung bunga teratai segar Yang sudah diberi restu pastu Orang yang berkalung bunga teratai segar itu Akan menjadi sakti dan dengan kesaktiannya Ia akan mampu mengalahkan Bisma Amba menerima kalung bunga teratai itu Kemudian sekali lagi Ia mencari seorang ksatria yang Mau memakai kalung bunga hadiah Dewa Subrahmanya Sayang sekali Tak seorang ksatria pun mau meriamannya Tak seorang ksatria pun berani melawan Bisma yang termasyur kesaktiannya Kemudian Amba menghadap Raja Drupada Raja ini juga menolaknya Amba meninggalkan kalung bunga itu di pintu gerbang istana Raja Drupada Lalu pergi mengembara ke dalam hutan Kepada beberapa pertapa yang ditemunya di hutan Amba menceritakan pengalamannya yang menyedihkan itu Lalu mereka menasehatinya agar Amba menghadap para Surama Amba menuruti nasihat mereka Ia pergi menghadap para Surama yang merupakan Awatara Wisnu Namun pada saat itu Ia sudah tak lagi menjalankan tugasnya sebagai Awatara Mendengar cerita Amba Para Surama merasa kasihan Ia mengaku bisa membantu dirinya Agar Raja Salwa mau menikahinya Namun Amba dengan hati teguh Menolak Karena satu-satunya yang ia inginkan dalam hidup inilah Membalas dendam kepada Bisma Ia bersumpah Yang diinginkan tak lain hanyalah kematian Bisma Para Surama mendengarkan kata-kata Amba dengan penuh perhatian Ia sendiri amat membenci golongan kesatria Karena itu ia memutuskan untuk menolong Amba dan bertarung melawan Bisma Muridnya sendiri Pertempuran Pertempuran pun terjadi antara para Surama dengan Bisma Pertempuran mereka berlangsung sangat hebat dan seru dalam waktu lama Dua-duanya memiliki kesaktian yang setara dan kemampuan dalam oleh senjata yang setara pula Namun Lama kelamaan Para Surama terdesak Dan akhirnya Para Surama harus mengakui keunggulan Bisma Ia kalah melawan Bisma Setelah di kalahkan Bisma Ia menembui Amba dan berkata bahwa ia tak sanggup lagi untuk melawan Bisma Dengan membawa keduka, sakit hati, dendam dan kebencian Akhirnya Amba pergi ke kaki gunung Himalaya untuk bertapa Dengan kusyuk ia bertapa dan terus menerus melakukan penyucian diri Agar dapat menerima karunia betara siwa Karena di dunia tak ada lagi manusia yang mampu untuk menolong Demikianlah kisah Awatra Wisnu para Surama yang ditaklukkan oleh Bisma Terima kasih